Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengumumkan hasil temuan tim gabungan pencari fakta kasus penembakan di Intan Jaya, Papua. Mahfud menyatakan adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam pembunuhan pendeta bernama Yeremia Zanambani pada 19 September lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengumumkan hasil temuan tim gabungan pencari fakta Intan Jaya terkait serangkaian penembakan di Intan Jaya, Papua yang menewaskan pendeta Yeremia Zanambani. Mahfud menyebut dari informasi dan fakta yang didapat di lapangan menunjukkan adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam pembunuhan pendeta Yeremia, meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. Sementara terkait tewasnya dua personil TNI, yakni Serkah Sahlan pada 17 September dan Peratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September, Mahfud menyebut adanya dugaan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Demikian pula terbunuhnya seorang warga sipil atas nama Badawi pada tanggal 17 September. Tim ini bertugas mencari dan menemukan fakta terhadap peristiwa kekerasan dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Informasi dan fakta-fakta yang dihimpun tim di lapangan menunjukkan dugaan kuat keterlibatan kelompok kriminal bersenjata atau KKB dalam peristiwa pembunuhan terhadap dua aparat. Ini sudah benderang kalau ini. Kita sebut dugaan tapi karena belum pro justiayas, kita sebut dugaan. Yakni dua aparat bernama Serkah Sahlan pada tanggal 17 September 2020 dan Peratu Dwi Akbar Utomo pada tanggal 19 September 2020. Demikian pula keterlibatan KKB tampak jelas dengan terbunuhnya seorang warga sipil bernama Badawi pada tanggal 17 September 2020. Mengenai terbunuhnya Pendeta Jeremia Zanambane pada tanggal 19 September 2020. Informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. Yang berikutnya, untuk selanjutnya, pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!